Pemirsa pihak keluarga korban yang meninggal akibat sambaran buaya meminta agar masyarakat tidak memanfaatkan kejadian yang menimpa keluarga mereka untuk meminta sumbangan untuk korban tanpa koordinasi. Selain itu keluarga juga meminta untuk menghentikan berita yang simpang siur. Suasana duka masih menyelimuti keluarga habil bocah 10 tahun yang menjadi korban sambaran buaya hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu 25 November 2023 lalu. Keluarga korban bocah 10 tahun yang disambar buaya meminta agar masyarakat tidak memanfaatkan momen kejadian yang menimpa keluarga mereka untuk meminta sumbangan untuk korban. Dalam hal ini Basuri selaku kakek korban mengatakan Dirinya meminta tolong berita yang simpang siur agar dihentikan dan juga jangan ada pihak yang terkait meminta sumbangan yang semestinya tidak diinginkan oleh keluarga tanpa berkoordinasi. Selain itu dirinya menegaskan jika ada pihak yang ingin memberikan sumbangan agar langsung datang ke rumah almarhum. Buaya penangkapan itu cucu saya tolong berita yang simpang siur itu tolong disetokkan. Jangan ada yang istilahnya pihak yang terkait ataupun meminta sumbangan yang semestinya tidak diinginkan kami. Selain itu Basuri menambahkan pentingnya koordinasi dengan pihak keluarga dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan permintaan sumbangan sosial tersebut. Atas kepentingan pribadi.